Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita diminta menentukan variable, kemudian koefisien dari variable, dan konstantanya. Nah, kita lihat ya, variable itu adalah si huruf-hurufnya. Jadi, di sini kan ada yang x kuadrat, dan ada yang x. Nah, itu adalah variablenya. Jadi, itu adalah yang berupa hurufnya. Jadi, variablenya, variable itu adalah si x kuadrat, dan ada x. x kuadrat dan x itu berbeda ya, variablenya, karena ini kan kuadrat, ini cuma pangkat 1. Nah, kemudian, kita diminta menentukan koefisien dari variablenya. Koefisiennya, itu kalau untuk yang x kuadrat, itu kita lihat, di sini kan ada negatif ya, kemudian tidak ada angka, berarti itu hasilnya sama dengan negatif 1. Sedangkan untuk yang x, itu adalah positif 2. Koefisien itu adalah angka di depan variabel ya, Jadi, x-nya, koefisiennya itu adalah 2. Kemudian, untuk nilai konstantanya. Konstanta, itu adalah yang tidak mempunyai variabel, jadi cuma angka saja. Itu nilainya adalah yang ini ya, berarti itu nilainya adalah negatif 4. Demikianlah jawaban dari soal ini. Sampai bertemu di soal selanjutnya. Sampai bertemu di soal selanjutnya. Sampai bertemu dienakan. Terima kasih.